oke teman-teman jadi kali ini gua akan tunjukin bagaimana caranya cabut telur merpati ya yang mudah dianggremin selama kurang lebih satu minggu oke kita akan mencabut telurnya ini ayo bro kita ambil langkah pertama kita ambil jantan dan betinanya ya kita ambil dulu ini sang jantannya kita taruhkan dulu terus kemudian kita ambil betinanya kita ambil betinanya dulu ini betinanya kemudian baru kita cabut telurnya kita ambil telurnya sebaiknya sang jantan dan betina itu jangan sampai melihat ini telurnya ini telurnya ya masukin kreset bro ini cara mencabut telur merpati ya buat belum belum buat yang belum tahu aja nih buat tunjukin caranya udah kita ke kandang ke kandang berikutnya bro kita ke kandang merpati kedua yang mau dicabut kita ambil jantannya tunjukin kamera bro ya ini ya lah ngelangnya ambil betinanya bro kemudian kita ambil betinanya juga ya masukin ke kandang lagi kemudian kita baru ambil telurnya kita ambil telurnya ada nggak bro pocokan bro oh ternyata telurnya pecah bro enggak ada lagi oh ini telurnya udah pecah kita ke kandang nomor tiga bro Oke jadi ini gua tunjukin ya kita ambil dulu sang betina ini sang betinanya terus sang jantannya masih anggrem gitu ini adalah beberapa step ya buat yang belum tahu sekarang kemudian baru kita ambil telurnya dan kita buang atau kubur aja gugur ini telurnya sebentar ya langsung kita kubur sini aja bro kubur sini bro oke kemudian kita kubur telurnya oke kemudian kita kubur telurnya ini telurnya ini telur yang kita cabut tadi ada tiga biji kita oke teman-teman ini burung yang tadi habis cabut telur ya langkah selanjutnya langsung kita mandikan oke ayo bro kita mandikan buah burung ya ini langkah langsung kita mandikan dua nomor pati yang habis dicabut telur agar cepat giring terus setara malam bisa gawin lupa dengan telurnya oke busa bro busanya dipakai ekornya itu gue pasain semua itu kepalanya itu dadanya itu itu tadi langkah-langkah yang biasa saya lakukan ya ini mencabut telur oke atas-atas cantanya dulu ini 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 petinanya agak agak takut itu karena masih pikan itu dulu itu ini pikan yang dulu gua cabut ekornya ini pundut ekornya ini udah bisa bertelur ini ini pikan yang dulu ini oke buat teman-teman yang mau request tutorial seputar merpati bisa langsung komen aja di bawah ya cara gimana komen aja oke bantu subscribe juga channel ini ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sampai disini dulu videonya jika ada yang kurang mohon maaf karena saya juga masih belajar jika ada yang kurang jelas langsung komentar aja di bawah ya oke sampai ketemu di video selanjutnya salam pecinta berkati oke bye bye